Hai, Nadia Lestari MC disini Thank you for subscribing to my channel Dan di video kali ini aku bakal berbagi tips Public speaking Gimana cara memerangi nervous Atau grogi di panggung Banyak yang suka grogi ketika tampil di panggung Nanti kita bakal bahas Dan kita bakal Cari tau gimana cara mengatasi grogi di atas panggung Tapi sebelum dibahas Jangan lupa untuk like dulu, subscribe juga boleh Di share juga boleh, barangkali video yang aku bikin ini Bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kamu Yang juga pengen belajar public speaking Terus jangan lupa tinggalin jejak kamu juga Dengan komen di bawah Nah kita langsung bahas Gimana cara untuk mengatasi Grogi, biar gak suka nervous di panggung Ada di antara kalian yang ketika Naik panggung walaupun udah sering gitu ya Tapi tetep aja nervous, ada Nah, ada beberapa cara Yang mungkin bisa kalian terapkan juga Untuk menghindari nervous Atau menghilangkan nervous ketika kalian naik panggung Ini biasanya juga aku terapkan sih Dulu kalau masih sering nervous ya Kalau sekarang udah gak pernah nervous lagi Karena mungkin udah gak punya malu Yang pertama Tarik nafas melalui hidung Dan hembuskan lewat mulut Ulang-ulang beberapa kali Mungkin 3-4 kali di belakang panggung Sebelum kalian naik panggung Kenapa? It really works guys It really works untuk mengurangi Gejolak hati kalian Itu yang tadinya deg-degan Bisa berkurang drastis Bakal merilief Atau bakal melegakan Gejolak jiwa kalian gitu lah ya Yang kedua Kalian coba deh jalan-jalan di venue Jadi jalan-jalan ini dilakukan Sebelum naik panggung Usahakan ya paling gak Setengah jam sebelum acara dimulai Kalian sudah ada di venue Kalian ada waktu untuk jalan-jalan Dan ngobrol-ngobrol Jadi jalan-jalan di area Itu bakal mengurangi nervous kalian Kita biasanya nervous itu Salah satunya disebabkan Karena kita gak kenal dengan tempat itu Venue itu Coba kalian sebelum mulai ngemsi Jalan-jalan dulu di area itu Kalian duduk-duduk di area penonton Kalian ke backstage Untuk lihat stage-nya gimana Kalian coba naik ke atas stage-nya Turun lagi Setiap sudut-sudut Pokoknya kalian perhatiin aja Kalian jalan-jalan di situ Karena artinya Ketika kalian sudah mengenal tempat itu Nervous kalian juga bakal berkurang Ketiga Kalian boleh coba tips berikutnya Yaitu ngobrol dengan orang-orang yang ada di situ Pasti banyak audiens yang udah datang Jauh-jauh jam kan Terus ketika jalan-jalan di area situ Dan kalian melihat audiens yang udah datang Kalian tanya deh Selamat pagi pak bu Dari mana Ngobrol-ngobrol yang enak Karena apa Selain itu akan Melumerkan hati kita yang beku Melumerkan suasana hati kita yang Grogi banget Dan tau gak Audiens itu seneng banget loh Kalau kita akrab bareng mereka Kalau habis ngobrol-ngobrol sama audiens Ini yang paling gak boleh dilupain juga adalah Ngobrol dengan Committee atau Panitia Jadi jangan sungkan-sungkan Tanya ke mereka Ketika ada yang kalian gak jelas Atau kalaupun semuanya sudah jelas Ngobrol aja sama mereka Gimana acaranya nanti Atau mungkin ada sesuatu Yang kalian takut miss Ngobrol aja bareng mereka Di belakang panggung Atau sebelum acara Gak hanya tentang acara Tapi tentang hal-hal lain Pokoknya ngobrol aja ngobrol Karena ngobrol itu Selain bakal melunturkan Grogi kalian Itu juga bakal Memperlancar Bibir kalian Atau mulut kalian Untuk bergerak Ini juga sering banget Aku lakukan ya Yaitu Nyanyi Karena aku sendiri hobi nyanyi Jadi biasanya sebelum acara Gitu ya Ketika aku datangnya ke pagian Mungkin 1 atau 2 jam Sebelum acara Aku sudah datang Ngapain ya Jalan-jalan Udah Ngobrol Udah Aku nyanyi Biasanya Jadi nyanyi itu Aku fungsikan sebagai Pemanasan Biasanya ya Selain sebagai Pemanasan suara Biar nantinya Gak ada halangan Ketika ngomong Lancar-lancar aja Gak serak gak apa Terus Memperlancar Mulutku juga Untuk bergerak Itu juga bakal Mengurangi Nervous di hati Kan kita Gak boleh sampai salah Tuh di panggung nanti Nyebut apa Nyebut apa Jangan sampai salah Jangan lupa Selalu bikin Catatan-catatan kecil Di cue card Jadi kalian bikin Catatan-catatan Biar nanti Kalaupun kita grogi Atau kita nervous Kita gak ngeblank Di atas panggung Karena yang paling Ditakutin ketika kita nervous Adalah Kita ngeblank Gak tau ngomong apa Dan salah ngomong Mungkin salah sebut Nama orang Fatal banget ya Bo Atau salah sebut Produk lah Apalah Gitu Jangan sampai ya Practice makes perfect Banyak-banyak latihan Karena latihan Akan membuat kalian Lebih baik lagi di atas panggung Latihanlah di depan kaca Mungkin H-1 Atau beberapa hari Sebelum Naik panggung itu tadi Sebelum tampil Banyak-banyak berdoa Nah ini yang gak boleh dilupain juga Karena Segiat apapun kita Berlatih Sekeren apapun Antisipasi kita Untuk mengurangi nervous itu Ketika kita gak berdoa Ketika kita gak memiliki Ketenangan hati Ya Bisa berantakan juga Karena fungsi dari berdoa ini juga Bisa menumbuhkan Ketenangan hati Di diri kita Terus bisa memberikan Keyakinan ke diri kita Bahwa kita nanti Bisa melakukan ini Coba challenge diri kalian sendiri Karena ini juga sering banget aku lakukan So I challenge myself If I can handle this thing Jadi aku ngasih tantangan ke diri aku sendiri Bisa gak aku ngatasi ini Bisa gak aku menaklukan ini Masa sih tantangan kayak gini aja Aku gak bisa Nah kayak gitu Jadi kita ngasih tantangan ke diri kita sendiri Berani gak lu Ngadepin kayak gini Kayaknya udah semua deh Tips-tips dari aku Gimana cara Mengatasi nervous Dan satu hal Public speaking isn't a talent It's you Who want to learn Oke cukup sekian video kali ini Thanks for watching I'll see you next time Bye